la 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 Hi guys, welcome back to my channel balik lagi dengan aku Laisha di video kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat youtube banner di android part 2 jadi ini lebih ke temanya lebih ke rainbow pastel gitu, jadi yang harus kalian siapin aplikasinya yaitu yang pertama adalah medibank paint, yang pertama terus aplikasi di pixlab, langsung aja kalian download aplikasi ini di playstore oke langsung aja kita ke tutorialnya check it out oke guys, yang pertama-tama langsung aja kalian buka aplikasi medibank paint, terus selanjutnya kalian pilih, kalian tap icon new canvas, terus langsung aja kalian pilih trade nah selanjutnya kalian pilih title packnya dulu disini aku pilih yang sparkle brush terus selanjutnya disini aku set dulu jadi 90 sekitaran 90 nah selanjutnya disini aku bakal atur warna-warna warna-warna pastel disini dimulai dari warna hijau dulu atau warna biru dulu ya warna biru dulu aku atur disini warnanya terus selanjutnya aku mulai ngedraft nah selanjutnya disini aku pilih warna pink pokoknya warna-warna pastel kalian tinggal atur aja terus warna kuning terus warna hijau selamat men Nah, langkah selanjutnya, kalau misalnya kalian udah selesai mewarnai dengan warna-warna pastel kayak gini, selanjutnya kita pilih title pack-nya lagi. Terus kalian pilih yang blur di sini. Terus langsung aja kalian set. Kalian atur semuanya ke level yang maksimum. Kalian atur semuanya ke level maksimum. Kalau udah, kalian set. Nah, selanjutnya kita mulai ngeblur. Kita mulai dari kiri ke kanan, kita mulai. Nah, selanjutnya kita ulangi dari kanan ke kiri. Nah, kayak gitu hasilnya. Kalau misalnya udah, selanjutnya kita export gambarnya. Kita tap icon di sebelah kiri, di bagian bawah. Terus kalian pilih export PNG. Selanjutnya, kalian pilih file formatnya ke PNG transparan. Terus langsung aja kalian oke. Nah, ini hasilnya guys kayak gini. Selanjutnya, kita akan mulai ngedit di aplikasi Pixlet. Jadi, langsung aja kita menuju aplikasi Pixlet. Oke, langkah selanjutnya kita buka aplikasi Pixlet. Nah, selanjutnya kalian tap icon plus di atas. Terus kalian pilih from gallery. Nah, di sini aku mau tambahin template. Yaudah, aku download di Google. Kalau misalnya kalian mau download juga, aku udah siapin linknya di description box. Jadi, kalian tinggal download aja. Ini dia template-nya. Ini udah ada ukurannya, jadi gampang banget. Kalau kita mau edit itu, kita nggak perlu susah lagi. Langsung aja kalian besarin template-nya. Nah, kalau udah, kalian tap icon kotak-kotak yang ada di atas. Terus kalian pilih kunci. Supaya template-nya itu nggak goyang atau nggak geser saat kita mulai ngedit. Oke, step selanjutnya. Di sini aku mau bikin batasan. Langsung aja aku tap icon plus. Terus aku pilih shape. Nah, langsung aja aku buat batasan kayak gini. Untuk di sebelah kiri. Dan untuk di sebelah kanan juga sama. Kayak gitu juga. Kita buat batasan juga yang sama. Nah, langsung aja kalian checklist kalau udah. Nah, langkah selanjutnya. Di sini aku mau tambahin wallpaper atau background yang polos gitu. Langsung aja aku search di gallery. Di sini kalian sesuaikan aja sih dengan selera kalian masing-masing. Ini random aja sih sebenernya. Sebagai contoh aja. Nah, langsung aja kalian sesuaikan dengan template YouTube bannernya. Nah, kalau misalnya udah. Langsung aja kalian tap icon kotak-kotak yang ada di atas. Terus kalian pilih icon kunci. Supaya background atau template-nya itu nggak goyang-goyang. Nah, langkah selanjutnya. Di sini kita akan menambahkan gambar yang udah kita buat tadi di aplikasi MedibankPen. Langsung aja kalian cari di gallery. Nah, langsung aja kalian sesuaikan dengan bentuk template YouTube bannernya. Dan jangan lupa kalian kunci ya. Supaya gambar atau template-nya nggak geser atau nggak goyang. Oke, step selanjutnya. Di sini aku mau nambahin nama channel YouTube aku. Di sini sih kalian tinggal sesuaikan aja dengan nama channel YouTube kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya udah. Sekarang aku mau ngubah font-nya juga. Buat kalian yang pengen download font gratis. Kalian bisa cek video tutorialnya. Aku udah buat juga. Cara download font gratis. Kalian bisa cek videonya di atas. Terus, di sini aku juga nambahin warna untuk tulisannya juga. Ini sih random aja sebenernya sih. Kalian sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Ini sebagai contohnya aja kok. Terus, untuk efek tulisannya juga. Terus, jangan lupa kalau misalnya udah. Jangan lupa kalian kunci. Nah, selanjutnya. Supaya YouTube banner kita ini gak kosong-kosong banget. Jadi, kalian bisa juga nambahin kayak perintilan-perintilan. Kayak misalnya nama Instagram kalian. Atau nambahin foto juga. Atau segala macam. Pokoknya kalian sesuaikan aja dengan kreativitas kalian masing-masing. Intinya, video ini cuma kayak referensi. Supaya kalian tahu tutorial cara membuat YouTube banner itu seperti apa. Semoga kalian juga bisa coba juga di rumah. Dan semoga kalian suka. Dan tontonin terus sampai selesai ya. Selamat menikmati. 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 di galeri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.